Baik Ternyata kamu kayak gini ya kelakuannya Aku mau aku batal nikah sama kamu sekarang Semua persiapan kita untuk menikah batalkan Aku udah tau kelakuan kamu di luar sana kayak gimana Dan aku ingetnya sama kamu ya Jangan pernah ganggu putri lagi Karena putri itu bakal bahagia sama aku Kamu tau alasannya? Karena aku punya segalanya Mobil mewah banyak Apalagi uang Mendingan kamu pergi sekarang Riff Eh Bapak Yu Kok sudah ada di kantor pak jam segini Riff Hari ini aku sedang sangat bersemangat Dan kamu juga tumben-tumbenan Kamu biasanya lebih pagi daripada aku Kan saya sudah bilang sama Pak Bayu kemarin Ini Pak ada di salah satu proyek kita itu Ada warga yang katanya gak puas Ya mungkin ada seseorang yang mempengaruhi lah Jadi secara langsung saya turun tangan ke sana Untuk membereskan masalah Ternyata ya Kisah lah Pak namanya proyek Pasti ada orang-orang yang pengen mencari keuntungan Di balik proyek itu Ya intinya kalau urusan masalah itu aku percayakan semuanya Sama kamu Riff Sebenarnya Aku kesini Selain aku juga Pengen ngecek-ngecek karyawan disini Aku juga ada pentingan sama kamu Riff Ya di luar pekerjaan sih sebenarnya Kamu sibuk gak di atas? Kalau misalkan kamu sibuk Setelah ini aja gak apa-apa? Ya enggak lah Pak Kalau misalkan Bapak Ada sesuatu yang mau dibicarakan sama saya Ya silahkan Soalnya kan kerjaan saya Udah selesai Pak Tinggal ngecek-ngecek beberapa berkas Dan Ada Beberapa Calon klien yang bakalan Naruh Naruh saham lah disini Oh siap-siap Yaudah kalau gitu Kayaknya kita enak duduk aja Riff Biar lebih santai Apa di ruangan saya? Gak apa-apa disini aja Riff Kasihan yang lain terjadi Pak Jadi gini Riff Kamu kan sekarang udah tau kan Aku tunangan udah lumayan lama Dan dari semenjak aku tunangan Banyak hal yang udah terjadi Dan sekarang aku bisa melewati semuanya Dan aku meyakini bahwa tunangan aku ini adalah wanita yang Bener-bener tepat buat menamping aku Karena beberapa kali ketika kita ada permasalahan Kita selalu menyelesaikan dengan Cara yang semestinya harus kita lakukan Jadi aku minta tolong sama Kamu Riff Yang pertama Tolong sediakan tempat Untuk resepsinya Aku sama si Putri Oh iya iya Pak Dengan saya ada kenalan Mau pakai I.O atau gimana Pak? Semuanya aku serahkan sama Kamu Riff Berapapun biayanya Yang penting tempat itu tidak terkesan terlalu mewah Sederhana atau dibutusan Riff? Ya nanti kalau misalkan konsep-konsepnya Nanti saya kasih beberapa pilihan Untuk Bapak setelah saya konsultasi sama teman saya Jadi Bapak mau yang outdoor, indoor atau seperti apa Nanti bisa Bapak bicarakan sama calon istri Bapak Oke siap Riff Intinya Masalah itu aku peserahkan sama Kamu Riff Siap Pak Nah kemudian yang kedua Untuk masalah undangan Tolong Siapa aja anak buah Kampung Nanti tolong selalu buatkan Atau desainkan undangan yang bagus Nanti fotonya aku kirim sama Kamu Riff Oh iya iya siap Pak kalau masalah itu Tapi Tapi kenapa Riff? Gimana Pak ya Yang mau ngomong soalnya ini kan cuma Desas-desus belum pasti kebenarannya Tapi Gini deh Pak Gini-gini Pak Ya itu hanya sebatas Desas-desus Ya saya denger dari Ya Anak buah saya Pak Tapi Saya masih belum Konfirmasi kebenarannya Jadi nanti saya mau Coba untuk Menyuruh anak buah saya Untuk lebih intens Mengawasi mereka Mereka maunya apa sih? Selama ini aku belum pernah ganggu Mereka Tapi kenapa mereka malah ganggu aku? Ya tapi Jadi Ini kan masih Desas-desus Pak Belum pasti kebenarannya Jadi Ya Bapak jangan Terlalu diambil hati dulu Yang penting Nanti acaranya Bapak sudah Beres Dan Saya jamin gak bakalan terjadi apa-apa Sebenarnya saya yakin Bapak sama calon istri Udah punya ikatan yang lebih dari Orang yang Pacaran apalagi sudah mau nikah Kan pasti punya komitmen tersendiri Iya si Riff benar kata kamu Cuman masalahnya kan Putri ini agak sedikit labir orangnya Jadi ketika dia Diomongin masalah hal yang sensitif Apalagi Putri orangnya sangat cemburu Ketika dia udah cemburu Riff Dia pasti bakalan percaya sama orang yang udah ngomong Riff Tapi ya gak apa-apa Aku coba berusaha buat ngomong sama Putri Dan memastikan kalau sekarang Putri Sedang baik-baik aja Dan tidak dalam pengaruh siapapun Ya udah Kalau gitu Riff Aku mau pamit dulu Aku mau ketemu sama Putri dulu Iya iya siapa Makasih banyak ya Riff Iya iya Pak Sukses Riff Tapi aku yakin Pak Bayu bakal bisa selesaikan masalahnya sendiri Lagian aku juga banyak masih banyak kerjaan Mending aku langsung ke ruangan aja Lagian Pak Bayu sudah pergi Ini Pak Bayu kemana ya? Biasanya bukan aku yang nunggu Ini kenapa mana aku yang nunggu ya? Atau masih ada kendala kali di jalan? Tapi ini gak biasanya nih Bayu kayak gini Aku tunggu disini aja Aku tunggu disini aja Tempat ini enak deh buat ngobrol sama Bayu Mending aku tunggu disini Mungkin sebentar lagi Bayu datang Kamu dari tadi nungguin? Baik udah agak lama sih nungguin kamu Kamu dari mana? Ya aku dari kantor pun Kalau misalkan aku pagi-pagi masih tidur Apa yang bakalan aku bawa nanti untuk masa depan kita? Kira kamu lupa sama janji kamu sekarang? Ya gak leput Aku emang sengaja sih sekarang Ngosongin jadwal buat ketemu sama kamu Sebenernya tadi aku masih di kantor Cuman ngobrol sedikit sama anak buah aku Sama si Arif Dan juga bahas-bahas sedikit tentang masalah kerjaan Sebenernya juga aku ketemu sama Arif tadi Membahas masalah pernikahan aku sama kamu Jadi Aku minta si Arif buat Carikan tempat yang Bagus Tidak mewah Sederhana tapi terkesan Sangat terkesan Itu maksud aku Jadi karena Arif ini kan Memang orang yang bisa diambilin Kalau urusan masalah kayak gini Karena dia kenalannya juga sangat banyak Karena aku gak mau ya Di hari pernikahan aku sama kamu nanti Itu terkesan biasa-biasa aja Ya menurut aku sih gak apa-apa Biasa-biasa aja Asal kita berdua seneng kan Itu maksud aku Aku yakin kamu juga pasti bakalan seneng Dan Sebenernya put Kalau mau kita bahas lagi masalah-masalah yang udah selesai Buat kita sampai ke titik ini pun Banyak orang yang berusaha buat menghancurkan kita berdua Ya mulai dari montan aku dulu Dan juga termasuk orang-orang yang deket sama kamu Alhamdulillah semua bisa kita selesaikan Karena kita akan harus tetap menjaga yang namanya komunikasi Nah yang aku tahu Kamu tuh orang yang cemburan banget put Jadi kamu gak bisa denger orang ngomong dikit Meskipun gak ada bukti Apalagi ada bukti Kamu pasti bakalan gak pikir panjang Buat marah-marah Buat Kesel sama aku pun Ya masalahnya tuh gini ya bai Menurut aku tuh gak mungkin banget Orang kalau udah ada buktinya tuh gak mungkin banget Itu gak mungkin kayak gitu loh Ya tapi kan selama ini Mereka gak ada bukti ngomong sama kamu Kamu itu percaya banget Kamu sampai mutusin aku di buku Sekarang put Karena kita udah tunangan Jadi jangan gampang buat ngomong masalah putus Apalagi batal buat nikah Kamu boleh nuntut apapun sama aku yang penting satu Jangan pernah kamu berhianat sama aku Aku cuma minta itu aja Aku gak pernah sedikitpun ada Ada pikiran untuk selingkuhin kamu Atau berhianat sama kamu Baik kamu kalau lebih Baik Maaf mas Lupa Kan udah acaraan suami Waktu pacaran kamu manggil aku sayang Sekarang setelah tunangan kamu manggil aku nama Karena aku udah minta maaf Karena aku udah minta maaf mas Yaudah lanjut lanjut gimana Kalau kamu lebih setia sama aku Aku pasti lebih setia sama kamu Asal kamu juga gak berhianat sama aku Kayak gitu mas Oh gitu Hmm Gimana ya putus Susah sih buat aku berhianat sama kamu putus Apalagi coba yang kurang dari kamu putus Aku melihat kamu ini Meskipun yang namanya manusia ini Pasti ada kekurangan Tapi aku gak Gak pernah lihat kekurangan yang ada di kamu putus selama ini Nanti kalau udah menikah pasti kekurangan aku kelihatan Yang namanya pasangan pun Kita pasti nanti bakalan dihadapkan permasalahan-permasalahan yang tidak kita duga Tapi kita harus belajar dari sekarang Kita harus sama-sama saling mengerti Menjaga komunikasi Jangan percaya sama orang lain Ingat ya Jangan percaya sama orang lain Karena aku tahu kanan kiri kamu Itu berusaha buat Ngancurin hubungan aku sama kamu Jadi aku ingatin sekali lagi Jangan pernah percaya sama orang yang sekarang lagi deket sama kamu Siapapun itu Terus kalau omongan mereka bener Aku harus kayak gimana? Masa aku gak boleh percaya? Apalagi udah bener-bener itu udah ada bukti Seharusnya kan kamu harus komunikasi dulu sama aku Iya sih, bener juga Emang kamu risih aku kayak gini? Kamu gak suka? Terus terang ya put, sebenernya dengan cara kamu cemburu Itu momen yang sangat bahagia buat aku put Jadi Gimana ya put? Susah sih dijelasin put Sebenernya aku seneng put Cuman aku kasihan sama kamu Masa iya kamu mau aku buat cemburu terus Mau aku buat sengsara terus kan gak mungkin Meskipun sebenernya aku seneng Karena aku dicemburuin sama kamu put Yang kamu seharusnya berusaha Biar aku gak selalu overthinking Biar aku gak selalu cemburu sama kamu Kamu harus berusaha untuk gak ngelakuin itu Ya put, tapi kadang-kadang kalau misalkan aku kangen Kadang aku emang ngerjain kamu Ya aku mohon maaf sebelumnya put Yang penting sekarang kita udah Sama-sama saling tahu put Itu udah cukup, kita saling ceritanya itu udah cukup Ya udah mas, kalau kayak gitu Aku masih mau ketemu sama teman aku Karena masih ada kepentingan Tapi kan aku masih belum selesai kangen sama kamu put Kita bisa lanjutin nanti Nanti kita pasti ketemu Ya udah deh kalau betul Aku juga berbalik ke tempat pun Ya udah, kamu Kendaranya dimana nih? Ada di parkiran Ya udah, aku ke sebelah situ ya Oke, kamu kendaranya ada dimana? Di sebelah situ? Ya udah, begitu hati-hati ya Sampai ketemu nanti ya Mana sih Putri? Kalau bisa nih Hari ini aku bener-bener bisa bikin Putri Percaya sama apa yang aku bicarakan Aku gak boleh gagal dan aku harus Meyakinkan Putri Kalau Bayu itu bener-bener orang yang Brengsek buat Putri Aku gak bakal ngebiarin Putri tunangan sama si Bayu Enak aja Dia hidupnya Udah sempurna banget Udah kerja enak Sekarang nge-turnangan sama Bayu Gak, gak bisa gak adil Kayaknya itu deh Mendy Aku harus cerita banyak ke dia Put, hai Win Akhirnya dateng juga Lama nih Lama nih kita gak ketemu ya? Lumayan sih kan kamu sibuk Udah sibuk kerja, jadi wanita karir Sekarang sibuk mau tunangan ya kan Mau nikah kali Oh iya mau nikah Enak banget ya kamu sekarang Nikahnya sama orang yang Bikin kamu bahagia Dan ngejangan masa depan kamu Kamu tau gak aku senang banget Soalnya aku udah mau nikah sama Bayu Aku juga terus seneng sih Put Dengar kamu udah bahagia kayak gini Cuma Put, aku bukan mau ngerusak kebahagiaan kamu yang sekarang ini ya Put Cuma ini untuk masa depan kamu Put Aku mau ketemu kamu sekarang dan Di tengah kesibukan kamu Aku maksa kamu Untuk datang hari ini Karena memang itu perlu disampaikan Dan aku Merasa aku harus menyampaikan ini Put Emang ini penting banget ya Ada apa sih? Sebenernya aku gak siap banget mau ngomong ini Cuma aku tuh mau bilang aja sama kamu Kak Soal Bayu Put Soal Bayu? Jadi kamu ada tau sesuatu gini tentang Bayu? Iya bener banget, tau banget Aku Dengar dari seseorang Kalau Bayu tuh Ternyata punya cewek Put Maksud kamu punya cewek? Iya dan Pasti aku kan pacarnya Bukan Aku bakal ngejelasin satu-satu dulu ya Put Baju itu sudah punya cewek Dan dia tuh sudah mau tunangan sama cewek itu Put Aku gak mau kamu sakit hati Win yang bener ini Ini Kamu gak lagi bercanda kan? Aku udah mau nica ini loh Gak bercanda Put Gak bercanda Aku serius udah dari tadi Aku gak siap loh tadi yang mau ngomong ini sama kamu Cuma aku terpaksa aja Biar kamu gak menyesal di akhir nanti Tapi kata Bayu aku gak boleh dengerin kata Tuh kan Makanya Bayu yang ngomong gitu karena Dia pasti udah ngerasa kalo ada orang yang tau soal rahasia ini Win kamu gak lagi halu kan? Lu apanya sih Put Aku tuh serius Tapi aku udah naruh GPS di HP Bayu Itu lokasinya Aduh Bayu gak main-main cuma di kantor aja Bayu tuh udah pasti pinter kayak gitu tuh pasti udah direncanain Put Kali aja dia punya banyak HPnya Aku punya bukti yang banyak buat kamu biar kamu percaya Tapi aku gak tega lihat kamu bakal sakit hati Bukti? Kamu punya bukti? Aku punya buktinya tapi Aku Berusaha ngejelasin dengan cara Ini aja dulu ya Put Soalnya aku bener-bener gak siap buat ngasih bukti ini sama kamu Aku bener-bener aku gak bohong Put Kamu tuh temen aku yang paling baik Put Aku gak mungkin merusak kebahagiaan kamu sama Bayu Cuma kan Bayu udah keterlaluan menurut aku Dan kamu udah mau nikah sama Bayu Karena kalian udah hampir mau nikah Jadi aku pikir belum terlembat untuk bilang ini sama kamu Put Bukannya Bayu itu orangnya setia banget sama aku ya Win? Kamu tuh udah ditipu sama Bayu Put Dan aku juga hampir tertipu Dan Aku bukan mau ngehandatin kamu Put Tapi aku Juga Pernah di chart sama Bayu Dan aku udah jaka ketemu sama Bayu Beneran Bayu Bayu ngajak kamu ketemu? Iya Terus Terus respon dia kayak gimana tuh? Ya pokoknya dia kayak Ngerayu-rayu aku gitu biar aku mau Put Dia bilang dia suka banget sama aku Terus dia bilang Kalo Dia bakal Mutusin kamu kayak gitu Pokoknya dia berusaha ngeyakinin aku Put Win beneran Beneran Kamu gak percaya sih Put sama aku Aku udah punya fotonya loh Put Tapi aku beneran gak tiga mau ngasih ini sama kami Udah Win gak apa-apa kasih tau aku bukti itu Gak apa-apa ya Put Ini kamu beneran udah ketemu sama Bayu? Aku minta mau sama kamu Put Kamu ketemu berdua Tapi aku ketemu buat Aku buat foto ini Put Buat dikasih tau sama kamu Biar kamu percaya kalo Bayu tuh bener-bener bukan pria yang baik buat kamu Itu Bayu ngajak kamu berdua Ketemu berdua gitu maksudnya Ya dia ngajak Sayangnya ceknya udah aku hapus Dia cuma maunya berdua sama aku Ini aku harus ketemu sama Bayu nih gak bisa dibayarin nih Halo Kita harus ketemu sekarang Aku tunggu di taman Aku harus ketemu sama Bayu nih Kenapa kamu gak langsung putusin aja sih? Lewat telepon kan bisa Gampang lah masalah kayak itu Kamu gak usah ketemu sama dia lagi Nanti kamu kemarauannya lagi Kamu ditipu lagi Pasti dia punya segala cara buat ngeluluin kamu Mending gak usah deh Enggak Win Aku harus ketemu sama orang itu Aku gak rela ya Aku dimainin kayak gini Awas ya Kamu harus janjiin sama aku Kamu jangan percaya sama omongnya dia Itu semua cuma nipu kamu Udah sana, sana cepetan Akhirnya Ternyata Putri dengan mudah juga Aku mengaruhin Ini Putri kok kayak marah banget sama aku ya Dia masih ketemu disini Ini pasti ada apa-apa nih Aku harus memastikan semuanya harus baik-baik aja Tapi dia kemana ya? Baik Ternyata kamu kayak gini ya kelakuannya Aku mau aku batal nikah sama kamu sekarang Semua persiapan kita untuk menikah batalkan Aku udah tau kelakuan kamu di luar sana kayak gimana Bentar Kamu gak usah jelasin apa-apa semuanya Yang penting aku udah tau Baik Kamu Kan aku udah bilang sama kamu Kalo misalkan kita ada masalah Kamu seharusnya jelasin Putri Bukan dengan cara kamu dateng tiba-tiba kamu nampak aku Terus kamu tiba-tiba bilang mau Petal nikah sama aku Tapi kamu Kelakuan kamu udah gak wajar sama aku, Bai Aku tau selama ini kamu ternyata banyak perempuan Kamu banyak pacarnya kan Aku tau itu semua Udah ngomongnya Putri Aku baru tadi ngomong sama kamu Jangan percaya sama orang-orang terdekat kamu Putri Tapi semua ada bukti, Bai Mana buktinya? Ini buktinya Kamu lagi foto berdua kan sama Windy Kamu udah ketemuan sama Windy berdua Tanpa aku tau Berarti Windy yang ngomong sama kamu Dan aku tau kamu juga ngajak Windy untuk selingkuh Ternyata kamu tuh Tetep kayak dulu Kamu playboy, Bai Udah ngomongnya Putri Aku udah bilang sama kamu Putri Jangan pernah percaya sama siapapun Sekarang ku tanya sama kamu Selama ini Windy Itu ngejar-ngejar aku Karena kamu temen Windy Aku gak pernah ngomong sama kamu Karena aku gak pengen ngerusak kebahagiaan Kamu sama Windy Aku gak pengen ngerusak pertemanan kalian berdua Dan kamu tau Aku ketemu sama Windy Itu bukan buat membahas masalah apapun Kita hanya membahas masalah pekerjaan Putri Dan itu cuma alasan kamu Buat bohongin aku untuk yang keberapa kalinya Emang aku pernah bohong apa sama kamu? Yang pertama, kamu udah ketemuan sama Windy Kamu gak bilang sama aku Dan yang kedua, kamu udah ngajak Windy selingkuh Dan yang ketiga, kamu udah permainin aku, Bai Untuk apa kita mempersiapkan pernikahan Kalau kamu mau mainin aku kayak gini Dan buat apa juga aku mempersiapkan semuanya Kalau aku hanya buat main-main sama kamu Putri Emang kamu pikir aku gak ada kerjaan Putri? Aku udah dari dulu pernah bilang sama kamu Putri Waktu kita pacaran kamu sering mutusin aku Cuman gara-gara kamu Dikomporin sama temen-temen kamu Putri Dan sekarang, kita udah tunangan pun Kamu masih sempet-sempetnya bilang aku selingkuh dan aku batal tunangan Seharusnya kamu nanya baik-baik sama aku Putri Seharusnya kamu ada inisiatif Putri Kamu kumpulin aku sama Windy Biar Windy ngomong di depan aku Putri Bukan kayak gini caranya Putri Aku udah cukup sabar sama kamu dari kemarin Putri Kau minta putus, aku masih sabar Sekarang, kamu minta batal nikah Terus besok, apalagi Putri? Setelah kita nikah Karena aku udah minta batal nikah sekarang Berarti besok kita udah gak ada apa-apa, Bay Put, aku gak nyangka ya Ternyata, kamu lebih percaya sama orang lain Daripada sama tunangan kamu sendiri Put Tapi buktinya udah ada, Bay Ini bukti nyata, ini bukan settingan Gak ada foto editan seperti ini Emang aku ngapain sama Windy? Emang aku ciuman? Emang aku pelukan sama Windy? Emang aku pegangan tangan sama Windy? Kita cuman ngobrol, aku minum kopi, Windy minum air Apa itu salah? Apa itu bukan hal yang wajar? Tapi aku gak ada di sana, Bay Masa aku tau? Kalian berdua ngapain selama aku gak ada di situ? Apa kamu gak inget Put? Coba kamu buka lagi HP kamu Buka chat aku sama kamu Tanggal berapa aku ngechat kamu buat ngajak kamu ketemu sama seseorang Udah gak usah, gak penting Ya berarti emang dasarnya kamu emang gak ada perasaan apapun sama aku Put Sampai-sampai urusan Windy aja Kamu jadikan alasan buat kamu membatalkan pernikahannya sama aku Kalau aku emang gak ada perasaan sama kamu, ngapain? Aku harus secemburu ini sama kamu, Bay Kalau aku emang gak ada perasaan sama kamu, udah aku tinggalin aja kamu sekarang Simple kan? Aku heran sama kamu Put Kenapa kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku? Terus apa alasan kamu Masih mau tunangan sama aku Kalau misalkan kamu udah gak ada rasa percaya sama sekali sama aku Karena aku kira dulu kamu itu udah berubah Kamu gak seplayboy itu Ternyata aku salah Aku salah nilai kamu, Bay Dan kamu sesantai ini menjawab semua pertanyaan aku Kamu mau aku serius jawab pertanyaan kamu Oke aku bakalan serius Kalau kamu minta aku buat ngebatalin semuanya Oke, kalau misalkan ini bisa buat kamu puas Put Aku bakalan batalin pernikahan kita Aku bakalan batalin pertunangan ini Berarti bener kamu udah selingkuh kan? Kenapa kamu mau batalin pernikahan kita? Kenapa? Kamu takut? Enggak Karena kamu udah nuduh aku yang gak? Enggak Put Aku juga manusia Put Aku juga punya batas kesabaran Put Sampai kapan kamu mau tetep kayak anak kecil kayak gini Put? Setiap ada masalah Kamu minta putus Setiap ada masalah Sekarang kita udah tunangan Udah hampir mau nikah Aku udah persiapkan semua Kamu masih bisa-bisanya bilang Kita mau batal nikah Put Aku juga capek Aku manusia aku juga punya batas kesabaran Assalamualaikum Udah Udah Aku berterima kasih banget sama kamu Win Ya Berkat bantuan kamu Aku bisa Menghancurkan Perusahaan Bayu Melalui Kepercayanya Si Arif itu Itu Dan bentar lagi Orang yang kita cintai Bakal Kita dapatkan Tau gak? Kita sudah berhasil Dan semua rencana kita Yang kita rencanain itu Gak ada yang gagal Aku juga dengan mudahnya Mempengaruhi Putri Dan Putri Percaya gitu aja Fit Ya ampun Molos banget sih dia Ya Semua itu Dengan rencana kita Yang sudah matang Sehingga Pencapaian kita Untuk Memisahkan mereka berdua Itu berhasil Tau gak? Dan Aku gak bisa bayangin ya Bayu bakal Berada di tangan kamu Dan Putri Berada di pelukan aku Dan aku yakin Sekarang dia sedang Membicarakan tentang Perpisahan mereka berdua Ya pastinya Kasian banget sih sebenarnya Tapi mau gimana lagi Kita sama-sama cinta Sama Orang Yang sudah mempunyai hubungan Andai saja ya Mereka itu Memilih Pasangannya masing-masing Dari kita Dia gak bakalan Yang punya masalah Seperti ini Ya gak? Ya iya Karena mereka yang bikin masalah Sama kita berdua ya kan? Ya dengan kejadian ini ya Mereka gak bakalan kegabah Untuk mencari masalah Sama kita lagi Dan aku sudah Mempengaruhi orang Yang dipercayai Bayu Kamu tahu Syarif? Dia itu tangan kanan Bayu Dan bentar lagi Perusahaannya Ya aku minta maaf Sama kamu Aku gak bilang sama kamu Kalo Rencana aku Ya Terlalu jauh Aku sudah mengaruhi Arif Dan perusahaannya Bentar lagi Bayu itu Hancur Yang bener Fit Kamu tega banget sih Aku kan suka banget sama Bayu Tapi kamu malah dia Mencurin kayak gitu Udah lah Kamu tenang aja Kalo masalah Memulihkan perusahaan Bayu itu Yang terpenting Bayu Bisa bareng sama kamu dulu Ya Aku bisa memikirkan Masalah perusahaan Bayu Sama si Arif Ya Kalo misal nanti aku udah sahabah Bayu Terus Perusahaan Bayu gak cepet Berkembang nih Gara-gara kamu Aku bakal jadiin Kamu putus loh Murid Pak Covid Wendy Ya Kita selama ini Sudah bekerja sama Mana mungkin aku Tega ngeliat kamu itu Sengsara sama si Bayu Hah? Kamu tenang aja Lagian dulu Bayu itu pernah menolong aku Ketika perusahaan aku masih kecil Ya aku harus Membalas duty lah Ya udah deh Awas ya kamu Tapi ini aman kan Gak akan ketahuan Karena cara-cara yang barusan itu Aman Tuh Dari kemarin kita gak ada masalah kok Hah? Dan Putri sudah mulai Percaya sama aku Ya gak? Kayaknya Mbak Putri lagi sedih banget Dapet Dia aku tanyain aja Permisi? Pak Arief ya? Iya Mbak kok Sendirian disini? Kau keliatannya juga sedih kayak gitu Saya kan lagi ada masalah Sama calon suami saya Calon suami? Pak Bayu kan maksudnya? Iya bener banget Nah gini Mbak Kan sebentar lagi kalian bakal nikah Dan semua urusan pernikahan Entah itu atau Semuanya udah dipaserahin sama saya Kok tiba-tiba ada masalah Apa sih Mbak? Boleh cerita sedikit gak Pak? Eh ya kalau misalkan Mbak Putri percaya sama saya Ya gak apa-apa kalau misalkan mau cerita Jadi gini ceritanya Saya kan punya temen Windy tuh Iya Terus Windy itu cerita sama saya Kalau ternyata Bayu itu udah selingkuh Dan ngajak Windy itu untuk selingkuh Ternyata Bayu itu banyak banget pacarnya Aku Terus Jadi bingung ya Pak Terus Mbak Putri nyikapinya seperti apa? Ya Tanpa panjang lebar Aku terus nyamperin Bayu Dan aku Ngajak batal nikah Mbak Pernikahan itu kan bukan main-main Mbak Terus Setelah semua yang Bapak Bayu rencanakan Terus Mbak tiba-tiba hanya percaya sebelah pihak Sama orang yang Ya mohon maaf ya Mbak ya Bukan saya itu Mau menjelekkan Mbak Windy Tapi Kenyataannya emang Dari dulu itu Mbak Windy sudah Punya hati sama Pak Bayu Tapi Pak Bayu Ya Tau sendiri kan Mbak Bayu Pak Bayu itu menjalin hubungan sama Mbak Dan Pak Bayu itu gak mungkin mengkhianati Mbak Tapi ini udah ada bukti Foto mereka berdua Di restoran makan berdua Mbak Itu hanya tangkapan kamera Mbak Tapi di sekeliling Itu kan Mbak gak tau ada apa Kalau boleh tau Fotonya ada di Mbak Ada Biar saya bisa pastikan Kapan itu Mungkin saya juga ada disitu Soalnya Kalau misalkan Pak Bayu ada di luar kantor Apalagi Di acara meeting sama kalian Pasti ngajak saya Jadi Mbak itu jangan Jadi tak harus kayak gimana Gini Mbak Sebenarnya saya gimana ya Yang mau cerita itu kan juga masalah pribadi Mbak Tapi Cara Pak Bayu itu adalah atasan saya Saya gak mungkin biarin Kalau misalkan hubungan Pak Bayu sama Mbak Putri Bakal kandas Hanya orang Karena Orang-orang yang gak bertanggung jawab Dan Saya juga punya Bukti Bukti Cet Cetan si Windy sama si David Mereka itu Bisa dibilang Orang Orang yang gak suka sama Pak Bayu Mungkin karena iri Pak Bayu lebih sukses atau Ya Saya tadi juga bilang kan Kalau misalkan si Windy itu Sudah menaruh hati sama Pak Bayu Sama David Iya Mbak Putri kenal David Soalnya dia partner kerja saya David itu mantan aku Hah? Apa Jangan-jangan mereka Ada main belakang kali ya? Ya jadi Gak salah dong Mbak Kalau misalkan mereka itu Punya Kerjasama Untuk menghancurin Hubungan Mbak Putri sama Pak Bayu Pak Arief Boleh aku minta tolong Buat selidikin ini Gak apa-apa kan? Ya sudah Jauh-jauh hari Saya udah selidiki mereka kok Mbak Dan Pak Bayu juga Udah tahu Tapi Pak Bayu itu Gak mau gerusak Gerusuk untuk Ngasih tahu sama Mbak Putri Takutnya Ya itu hanya Apa ya Kabar angin lah Tapi setelah kejadian Disini Dan saya tahu Misalkan Mbak Putri Sudah bener-bener di fitnah Sama mereka berdua Jadi saya udah yakin Kalau mereka itu Emang bener-bener Mau ngancurin Hubungan kalian berdua Tapi aku udah bilang Sama Bayu Kalau kita udah batal nikah Dan Bayu marah banget Sama aku Pak Terus aku harus Kayak gimana? Gini Mbak Yang saya tahu Pak Bayu itu Cinta dan Terus banget sama Mbak Ya mungkin Ini coba Cobaan ya Mbak Namanya juga orang mau nikah Pasti ada aja Saya kalau boleh ngasih saran Mending Mbak langsung minta maaf Sama Pak Bayu Karena Pak Bayu juga pasti bakalan Maafin Mbak Pak Bayu bukan orang yang Apa ya Suka nyimpan dendam Atau Ya Memperkeruk suasana juga Jadi Saya yakin kalau misalkan Pak Bayu itu bakalan maafin Mbak Aku Aku udah salah besar sama Bayu Pak Arief Aku minta tolong Anterin aku Ke Bayu sekarang Pasti Bayu Sekarang lagi nemuin Windy Terus Lokasinya gimana Kira-kira Mbak Putri tahu Aku tahu sekarang Windy ada gimana Oh iya Tapi Pak Pak Arief gak ada kerjaan kan sekarang Kalau jam segini saya Udah free wabuk Mau kemana aja Ngomong Ya udah Udah dateng ya Wint Aku mau nanya sama kamu Kamu ngomong apa sama Putri Baik udah deh Baik Putri udah ngomong semuanya sama kamu Maksud kamu apa Udah Putri gak bakal suka lagi sama kamu Win Aku gak nyangka ya Windy Ternyata kamu sejati itu sama aku sama Putri Kamu nunjukin foto apa sama Putri Kan apa Tak bayi itu fotonya memang Aku sama kamu Putri percaya kok kalau itu aku sama kamu Iya tapi kita ketemu waktu itu Karena kita bahas masalah kerjaan nih Bukan masalah aku suka sama kamu atau kamu suka sama aku Iya tetep aja kamu gak Kita berdua ya ketemu Berarti bener kan selama ini Berarti kamu yang ngompor-ngomporin Putri Kenapa sih Bayi Yang data kamu tuh cuma ada Putri Aku tuh udah lebih dulu kenal sama kamu Eh udah lah kamu jangan terlalu marah sama Windy ya Lagian Putri itu Bakal bahagia bersama aku Kan kamu tuh sendiri Kamu apa-apaan Fit Kamu ngomong kayak gitu Fit Aku udah berusaha baik sama kamu Fit Berarti kamu juga ikut-ikutan mas Aline Fit Ya pastinya Kan kamu tuh sendiri Aku suka sama Putri Dan aku gak bakal membiarkan siapapun menikahi dia Kecuali aku Aku kira ya Fit Setelah aku baik sama kamu Aku berusaha buat ngasih kerjaan sama kamu Sekarang Kamu tiba-tiba Berubah kayak gini Kenapa Masalah kamu itu menolong aku Ketika perusahaan aku itu masih kecil Setelah lagi aku bakal bales semuanya Tau gak Eh Perlu kamu tau Satu hal Ya Orang yang kamu percayai Si Arif itu Sudah berada di genggamanku Dan dia udah berpihak sama aku Kamu pikir aku percaya sama kamu Terlagi Perusahaan kamu bakal bangku Percaya gak percaya itu sesakamu Tapi ini fakta Ya Yang bakal kamu hadapin Hahaha Berarti kalian berdua ini udah sekongkol ya Emang iya kenapa Baik aku gak ikut-ikut ya soal perusahaan itu Aku cuma berusaha bikin kamu jadi milik aku Dan Putri juga bukan milik kamu Baik Udah deh Baik Udah berapa kali aku harus bilang sama kamu Jangan pernah ganggu hubunganku sama Putri Aku udah bilang sama kamu aku gak pernah suka Udah Baik ini udah akhir ya Kamu sama Putri udah gak akan kembali lagi Putri udah benci banget sama kamu Aku kasih kamu kesempatan satu kali lagi Kamu jelasin yang sebenarnya Kalau misalkan kamu itu ngefitnah aku Dan kamu bilang kalau misalkan aku selikus sama kamu Emang aku bakal biarin masalah itu Aku udah berusaha loh Baik sampai di titik ini Kamu malah bikin rencana aku gagal Aku gak peduli masalah usaha kamu Kamu mau kayak gimana aku gak peduli Aku udah berapa kali jelasin sama kamu Bin Aku gak nganggap kamu lebih daripada temen Aku juga gak peduli Yang penting kamu udah putus sama Putri Ya kalaupun kamu gak sama aku Yang penting kamu udah putus sama Putri Berhubung aku masih punya hutang budi sama kamu Dan bentar lagi perusahaan kamu bakal hancur ya Kalau kamu sampai menikah sama Windy Aku bakal memperbaiki perusahaan kamu yang bakal hancur itu Hah? Kamu pikir ya Dengan cara kamu kayak gitu Aku bakal nurutin kemauan kamu Hah? Aku gak sebodoh itu juga Fit Dan asal kamu tau Fit Aku bukan gak tau kelakuan kamu Fit Ternyata feeling aku selama ini bener ya Kalian berdua yang udah berusaha buat nganjurin hubungi aku sama Putri Terserah kamu kalau kamu mau menjadi orang susah Hah? Nah itu pilihan kamu Interpreting aku sudah mau balas budi sama kamu Udah Sekarang itu ya Apalagi Hah? Fit, aku ingetin sama kamu Fit ya Aku gak pernah cari gara-gara sama kamu Jadi tolong kamu jangan ikut campur masalah Menurusan aku sama Putri Aku bakal takut tanyaman kamu Hah? Kita lihat aja Fit Siapa yang bakalan ketawa disini? Aku atau kamu? Aku atau kamu? Ya udah Kamu pikir dengan cara kamu kayak gini Cara kampungan kayak gini Putri bakalan terpengaruh sama kamu Udah buktinya kan? Dan bakalan kita yang menang, tau gak? Dan aku ingetin sama kamu ya Hah? Jangan pernah ganggu Putri lagi Karena Putri itu bakal bahagia sama aku Kamu tahu alasannya? Karena aku punya segalanya Mobil mewah banyak Apalagi rumah Ya Mendingan kamu pergi sekarang Ya Kamu apa-apa? Ngapain lagi kamu? Hah? Sama aku aja, Bay Kalian berdua bener-bener udah kelewatan Nah ini dia ya Put Put Mereka sudah datang semua Rif Kamu sekarang ada di Pak Aku Tolong kamu jelasin semuanya Kamu jangan deket-deket sama dia Kamu mau apa-apa? Ini Kamu sih? Jelasin maksud kamu gimana? Kamu kok? Jelasin tentang rencana jahat kamu Untuk menghancurkan hubungan Pak Bayu sama Putri Eh Rif, selama ini kamu diri aku Tapi kenapa sekarang kamu seolah-olah kamu itu? Membela orang ini Hah? Fit Kamu tahu Aku ini kerja boksas Dan yang ngangkap derajat aku siapa Terus aku harus belain kamu Kamu itu bukan siapa-siapa aku Jadi jangan Kamu itu merasa lebih penting kamu daripada boksas Kamu pikir aku sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama antara perusahaan aku sama perusahaan kamu Fit? Hah? Berarti selama ini kamu cuma mata-matain perusahaan aku dong? Hah? Kamu kira aku sebodoh itu? Dan kamu Win? Aku gak nyangka banget ya sama kamu Win Aku kira kamu bener-bener udah berubah Dan kamu bener-bener udah Gak bakalan pernah ganggu hubunganku sama Putri Tapi ternyata Kamu dalam di semua ini Win Baik, itu karena aku suka sama kamu Aku gak peduli Win Kamu suka sama aku Bukan dengan cara seperti ini Win Kamu udah tahu aku udah mau nikah sama Putri Tapi kamu malah ngancurin hubunganku sama Putri Kamu punya hati tau gak? Aku gak pernah ganggu hubungan kamu sama pacar-pacar kamu yang lain ya Tapi kenapa kamu selalu ganggu hubunganku? Fit? Aku udah tahu semua kelakuan kamu Fit? Termasuk proyek-proyek aku yang udah pernah kerjasama-sama kamu Kamu pikir aku gak ada bukti Fit? Kamu udah berapa kali gelapin dana di perusahaan aku Fit? Berarti kamu yang membocorkan semuanya ini Kamu dengan baik kasar Kamu dengan baik kasar Kamu kurang-kurang banget ya Hei, kamu itu gak punya hak untuk berbaku Kamu bukan siapa-siapa Kemarin aku tunduk sama kamu, patuh sama kamu Ya hanya untuk Ngetahui, untuk lebih tahu Rencana kamu sama si Win Ternyata ini rencana kamu Kamu gak habis pikir sama kamu Dan Kayaknya kamu udah tahu, Rif Apa Setelah ini yang harus kamu lakukan Fit? Aku minta tolong Laporkan orang ini ke pihak yang berwajib Aku mau semua bukti-bukti dilampirkan Baik Aku minta maaf Aku minta maaf Aku salah Ya Karena aku sudah Mau menjatuhkan kamu Tapi Ternyata dong Jangan Bawa Masalah ini karena hukum, Pak Aku bodoh amat Fit Aku kurang baik apa selama ini sama kamu Fit? Hah? Perusahaan kamu hancur aku bantuin Fit? Dan sekarang Fit Setelah perusahaan kamu mau Naik Fit Kamu malah Mau nendang aku yang udah bantu kamu Fit Rif Mending sekarang Kamu bawa orang ini ke pihak yang berwajib Aku mau menyelesaikan masalahku sama Putri Dan aku mau menyelesaikan masalahku sama Mendy Baik, aku minta maaf, Shay Udah Fit ya Kamu mau ikut Saya dengan baik-baik Atau Harus Pihak yang berwajib Temput paksa Yang mending yang ikut saya Biarkan Pak Bayu menyelesaikan masalahnya sendiri Baik, Put Aku juga minta maaf sama kalian berdua Aku Bin Aku kecewa banget sama kamu Bin Selama ini aku udah percaya sama kamu Bin Kamu bilang mau bantu aku Dan kamu juga bilang Bakalan berusaha meyakinkan Putri Supaya Putri gak kayak anak kecil lagi Tapi kamu malah Memperkeruh keadaanku sama Putri Sekarang kamu tau sendiri Put Dan aku yakin Arif udah Menceritakan semuanya sama kamu Put Dan aku udah gak percaya lagi sama kamu Win Put Aku udah bukan teman kamu lagi Put Aku udah nyesel Put Aku udah Sekarang kamu nyesel Dari tadi kamu kemana Aku cewa banget sama kamu Win Selama ini aku udah percaya sama kamu Dan ternyata kepercayaanku Malah kamu manfaatkan Buat menghancurkan hubunganku sama Putri Aku kurang apa sama kamu Win Kamu sering buat kesalahan sama aku Win Aku masih maafin kamu Win Kamu sering minta bantuan sama aku Win Aku relain Win Aku korbankan semua pekerjaanku Cuma buat membantu Kepentingan kamu Win Tapi ini balasannya Win Berkali-kali kamu bilang Ngomong Suka sama aku Tapi karena kamu Masih melihat Putri Dan ternyata sekarang kamu malah Mau ngadu domba aku sama Putri Udah Abis ini Jangan pernah tampakkan muka kamu di depan kamu Baik Silahkan pergi Baik Aku Aku minta maaf sama kamu Baik Karena aku udah bilang sama kamu Aku gak bakalan pernah ngantin kamu Put Memang Aku dulu Suka nganti-nganti perempuan Put Suka nganti-nganti pacar Tapi bukan berarti Aku tuh Gak punya hati Bukan berarti aku gak bisa setia sama kamu Put Karena aku juga punya prinsip Setelah aku mempunyai pasangan Jangankan istri Setelah aku punya tunangan Aku gak bakalan selingkuh dengan siapapun Put Tapi Kamu masih mau kan nerima aku Aku pasti dimaafin kan Baik Baik aku tau aku Aku udah salah sama kamu Aku udah kasar sama kamu Aku udah gak dengerin penjelasan kamu dulu Ya udah lah Put Ini kan udah terjadi juga Put Ini semua juga bukan gara-gara kamu Put Tapi gara-gara binti Put Dan kedepannya Tolong kamu lebih percaya sama pasangan kamu Daripada kamu harus dengerin omongan orang lain Put Aku janji Aku gak kira kayak gini lagi Aku akan belajar dewasa seperti apa yang kamu omongin tadi Beneran Beneran Kalau kamu udah bener-bener emang udah percaya sama aku Put Berarti Pernikahan kita kita majukan minggu depan Apa gak terlalu cepat ya? Lebih cepat lebih baik Karena kalau misalkan kita terlalu lama Aku takut ada orang lain yang iri lagi Dengan hubungan kita Put Yaudah kalau kamu udah siap Yaudah Kalau gitu Sekarang mending Kita cari tempat buat Ngobrol-ngobrol Masalah masa depan kita Ayo Mereka Mereka